Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kembali lagi di channel kita, channel profesi planter tv, channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian. Baik sahabat tanah, sahabat planter, kali ini kita akan mencoba membahas pertanyaan daripada netizen yaitu ketika tanaman kita, tanaman kelapa sawit kita berbuah dompet, buku apa sih yang dibutuhkan dalam untuk kebutuhan unsur haranya, tapi sebelum itu sahabat tanah, seperti biasa, kita lakukan pengeparannya, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya, supaya bisa ikuti informasi-informasi tentang dunia perkebunan dan dunia pertanian. Baik sahabat tanah, sahabat tanah, sahabat planter, jadi pada dasarnya sahabat tanah, sahabat tanah, ketika kita mempunyai tanaman yang mana dia sudah mulai berbuah dompet, artinya dia kalau seumur umur umur dompet, itu biasanya kalau tanaman kita sudah berumur 12 bulan, sahabat tanah, sahabat tanah, itu adalah masa budiha bunga. Nah umur 13 bulan, umur 14 bulan, itu sudah mulai berbuah dompet. Masa-masa di mana berbuah dompet, itu biasanya kita kadang-kadang kita melakukan, sudah mulai melakukan pekerjaan namanya kastrasi, sahabat tanah, nah pekerjaan kastrasi di sini adalah pekerjaan yang mana kita lakukan untuk membuang bunga, buah, nah itu semua kita buang. Nah buku apa yang perlu kita butuhkan? Di dalam hal kita untuk membantu buah dompet, ini artinya kita mulai meralih, beralih antara persiapan untuk menuju ke tanaman yang sudah menghasilkan tentunya sahabat tanah, Artinya ke TBM, ke TBM. Nah peralian di sini pertanyaan ini sangat bagus juga, artinya di dalam hal ini kita sudah mulai melakukan perubahan di dalam penggunaan pupuknya tentunya. Yang mana dulu pada masa TBM, sahabat tanah, kita lebih fokuskan ke unsur hara pospurnya dan unsur hara hidrogennya. Itu yang kita butuhkan untuk memaju pertumbuhan daripada tanaman sawit kita. Nah begitu kita sudah berlari ke istilahnya tanaman GTM, ini tentunya sudah mulai mengalami perubahan terhadap perbutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah sama halnya dengan tanaman yang saya di belakang ini 100 cm, ini adalah masa dimana awal daripada masa TBM, masa dimana dia sudah mulai beralih ke tanaman menghasilkan, awalnya dia dari dompet. Nah kondisi tanaman kita, potensi buah yang ada seperti halnya di belakang saya ini yang sudah lebar, ini adalah kunci daripada awal, daripada pergantian antara TBM, PTM tadi. Peralihan antara dari tanaman yang tidak berbuah ataupun tidak berbunga menjadi tanaman tersebut berbuah menjadi bunga ataupun buah dompet tadi. Nah bagaimana kalau sawit kita dari dompet tadi bisa menghasilkan secara kemungkinan dan sesuai dengan potensi yang ada di belakang saya ini. Tentunya penentuan pupuk itu adalah kunci utamanya. Nah dalam hal ini sahabat-sahabat kita harus mempelajari dulu pupuk yang diperlukan dalam pembentukan ataupun istilahnya merubah daripada TBM, PTM. Yaitu kita tahu sahabat-sahabat kebutuhan antara unsur hara, jika kita sudah mulai berbuah tentunya kita menentukan unsur kalium sahabat-sahabat kebutuhan. Itu bisa kita menggunakan pupuk yang namanya pupuk KCM ataupun yang namanya pupuk mob. Itu sudah mulai beralih. Nah tetapi sahabat-sahabat ketika kita sudah beralih antara TBM ke TBM, itu sebetulnya pada dasarnya kandungan untuk kebutuhan unsur hara kaliumnya tidak sebesar dengan kandungan unsur hara yang dibutuhkan pada saat tanaman sudah TBM ataupun tanam sudah 10 tahun ataupun 5 tahun ke atas. Berbeda, kandungan kaliumnya tentunya sedikit dibandingkan dengan kebutuhan antara tanaman kita sudah dewasa. Sama dengan seperti ini. Nah, supaya untuk mempermudah petanian-petanian, petani kita, untuk mempermudah pemakaiannya, kita yang awalnya, kalau kita awalnya dulu pakai NPK, yang masa TBM ini adalah NPK 15, 15, 15, yang dengan kandungan unsur haranya yang sama, maka ketika kita sudah beralih ke, sudah menghasilkan ke buah dompet, maka yang beralih antara yang biasa yang kita pakai 15, kita bisa memakai pupuk NPK 12, 12, 17. Artinya, hidrogennya 12, posponnya 12, nah, lebih besar dia ke kaliumnya 17. Itulah antara perubahan peralihan untuk ke masa di mana kita untuk membentukkan seperti ini. Baru nanti ketika kita sudah berumur 24 bulan, artinya 24 bulan ini sahabat tersebut, dia sudah buah, bukan buah dompet lagi, tetapi buah pasir, seperti hanya di belakang saya ini. Ini adalah umur kurang lebih 3, umur 25 bulan sampai umur 36 bulan. Maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita akan bertumbuh seperti ini, dan komediannya pun akan seragam. Nah, tentunya sahabat tersebut untuk mencokong istilahnya tanaman kita supaya buahnya homogen, tentunya dibuka berarti tidak seluruhnya dari kebutuhan daripada pupuk saja, tetapi kita lihat saja dengan kandungan lapangan juga, itu adalah kastrasi dan sanitasi kita yang diperketat ataupun secara konsisten untuk melaksanakannya. Makanya dengan hasil seperti itu, maka hasil yang bisa kita katakan beragam yang ada di belakang saya ini, sebetulnya sahabat tersebut. Nah, banyak lagi inti karena untuk kebutuhan kita kebutuhan tanaman tadi terhadap tanaman unsur hara, kalium terhadap buah dompet tadi. Intinya sahabat tersebut, ketika tanaman kita sudah beralih ke dompet ataupun ke tanaman, itu kita menambahkan unsur yang namanya kalium, tetapi tidak berpotensi, tidak sebesar daripada pupuk ataupun kalium digunakan oleh tanaman yang sudah besar. Tapi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan apa, makanya kita pakai MPK. Nah, apakah boleh kita memakai pupuk kalium? Tentu saja boleh sahabat tersebut, itu sebetulnya boleh. Namun, dalam hal perlalihan antara TBM ke TBM ini, tanaman ini masih membutuhkan unsur nitrogen sahabat. Masih membutuhkan unsur posporum. Kenapa? Karena untuk sebagai proses putus-putus masih banyak dibutuhkan. Jadi, kalau sama-sama kita lebih fokus ke pada KCL saja, tentunya tidak fair terhadap tanaman tersebut, terhadap kebutuhan tanaman tersebut. Karena dia masih membutuhkan pupuk nitrogen. Boleh kita memakai pupuk kalium ataupun KCL, tetapi harus kita tambahkan juga dengan tambahan rute berikutnya ataupun rotasi berikutnya dengan tambahan pupuk pospor dan istilahnya urea. Seperti itu. Ataupun yang bisa kita pakai pupuk ZA. Karena kandungan yang dibutuhkan, yang kita kunci di sini adalah bahwasannya kita perlalihan antara TBM ke TBM itu adalah sebetulnya masih masa pertumbuhan. Masih masa pertumbuhan, masih membutuhkan tanaman tersebut, masih membutuhkan unsur nitrogen yang untuk memaju ataupun untuk membantu proses fotosintesis terhadap tanaman. Supaya apa? Poses pertumbuhan lancar, supaya proses untuk pertumbuhan daripada untuk membuat makanan ataupun membuat karbohidrat terhadap tanaman tersebut bisa terpenuhi dengan baik. Ya, terpenuhi dengan baik. Tidak bisa kita semata-mata, karena sudah masa TBM, biasanya kita bisa langsung menggunakan pupuk namanya KCL saja. Kalau seumpama kita sudah umur 5 tahun ke atas, mungkin bisa. Tetapi kalau seumpama kita masa seperti ini, masa di mana peralihan antara buah, antara dompet ke buah, itu adalah masih busuk nitrogen. Seperti itu, sahabat tersebut lanter. Oke, sahabat tersebut lanter, mudah-mudahan pemamparan yang setikat ini bisa mempermudah dan bisa diperhatikan ke lapangan dan bisa membagi informasi-informasi tentunya tentang dunia perkembunan dunia sawit. Salam lanter, Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia.